Untuk menyelesaikan permasalahan sengketa aset daerah di Pasar Kelua, Disperindak Tabalong bersama Komisi 2 DPRD Tabalong melakukan sindak ke lokasi pada Senin tadi. Sindak untuk memantau aset pasar yang disalahgunakan masyarakat menjadi tempat tinggal. Pasalnya Disperindak berencana merelekasi pedagang sayur di Pasar Stadion Kelua ke Pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong bersama Komisi 2 DPRD Tabalong melakukan inspeksi ke Pasar Kelua pada 1 Maret 2021. Inspeksi didampingi camat Kapolsek serta dan Ramil untuk meninjau bagian lokasi pasar yang masih menjadi aset daerah. Namun digunakan masyarakat untuk tempat tinggal. Toko yang berada di bagian belakang Pasar Kelua, tepatnya di bibir sungai, saat ini telah dialih fungsikan menjadi tempat tinggal bagi 28 kepala keluarga. Rencana pengambilan alih aset daerah ini dilakukan untuk menertibkan kembali fungsi Pasar Kelua agar berjalan lancar. Pasalnya Disperindak berencana memindah Pasar Sayur yang ada di Stadion Kelua ke lokasi ini. Karena di tahun ini stadion akan direnovasi sehingga pedagang harus dipindahkan. Kepala Disperindak Tabalong, Husin Ansari menjelaskan pihaknya telah menawarkan solusi bagi pedagang untuk dibangunkan toko di lokasi tersebut. Namun hanya sebagian kecil yang menerima dan sebagian besar pedagang lainnya bersikeras untuk meminta ganti tempat tinggal mereka. Ya, kalau mendengar dari aspirasi mereka, sebenarnya mereka inginnya ada tempat tinggal. Nah, itu yang agak kita susah akomodir. Karena memang Pasar itu kan tidak ada tempat tinggal. Nah, tapi akan coba kami koordinasikan dengan tim di Kabupaten nanti bagaimana alternatif-alternatif lain yang bisa kita lakukan. Sehingga lokasi ini bisa kita tertibkan, kita bersihkan, dan mereka juga kita carikan tempat yang representatif. Sebenarnya kami dari Disperindak menawarkan bagi mereka yang belum punya toko atau lapak di Pasar Tanjung itu untuk kita siapkan. Tapi alternatif itu masih belum diterima oleh sebagian. Karena informasinya ada sebagian yang sudah memiliki satu atau dua toko di Pasar Kelua ini. Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong, Somiyati, mengharapkan agar Pemkap segera menyelesaikan permasalahan ini. Ia juga mengharapkan agar warga menyadari haknya, yang selama ini hanya menggunakan hak pakai, bukan hak milik atas aset Pemkap Tabalong. Harapan kami nantinya masyarakat juga memiliki kesadaran bahwa mereka memang benar bukan memiliki hak milik, bukan hak milik, tapi hanya hak untuk memakai. Hak untuk memakai. Nah, pada saat hak untuk memakai ini, kalau pemerintah daerah memfasilitasi di tempat hal yang lain, disiapkan dengan yang lebih bagus lagi, sebenarnya dia bisa lebih logowo. Seandainya masyarakat memiliki satu saja, memiliki kekuatan hukum bahwa legalitas tanahnya dimiliki oleh masyarakat, maka pemerintah pun akan leguh. Pada saat beralih fungsi, ini sebenarnya menjadi sebuah dilema. Nah, pengalaman ini nantinya kami berharap, Dinas Perindustrian Perdagangan dan juga aset daerah harus lebih intens mengaktifkan, menertibkan aset-aset melek pemerintah daerah. Lahan Pemkap Tabalong yang ada di Pasar Kelua ini seluas 18 ribu meter persegi. Bangunan toko ini sendiri sudah berdiri sejak Kabupaten Tabalong masih dibawah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun dengan berjalannya waktu, bangunan yang awalnya merupakan lapak dagang, dialih fungsikan oleh warga sekitar menjadi tempat tinggal tanpa legalitas yang jelas. Mohd Ariyadi, TV Tabalong melaporkan.